Dan kolamnya menulis kalimat pertama dalam sejarah manusia Penciptaan Nabi Adam AS Kemudian Allah menciptakan ruh Sehingga Nabi Adam hidup Lalu Nabi Adam membuka mata Mulai melihat ke kanan dan ke kiri Kemudian saat ruh sampai ke hidung Nabi Adam bersin Saat itulah malaikat memintanya untuk memuji Allah Allah memerintahkan seluruh malaikat Untuk sujud kepada Nabi Adam Sebagai wujud penghormatan terhadap ilmu yang diberikan Allah Kepada Nabi Adam AS Malaikat pun sujud Kecuali Iblis Iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam Iblis adalah salah satu dari golongan jin Dia merasa lebih baik dari Nabi Adam Karena diciptakan dari api Sedang Nabi Adam diciptakan dari tanah liat Allah mengusir Iblis dari surga Namun dia tidak menyesali perbuatannya Justru Iblis meminta kepada Allah Dan bersumpah atas kehormatannya untuk menyesatkan seluruh umat manusia Kecuali orang-orang yang beriman Di dalam surga Nabi Adam tinggal Di sana awalnya Nabi Adam tinggal sendiri Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa sebagai teman untuknya Saat terbangun dari tidur dan membuka mata Nabi Adam melihat ada sesosok manusia juga seperti dirinya Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Hawa Tentang dari mana dia berasal Siti Hawa menjawab bahwa Allah telah menciptakan dirinya dari diri Nabi Adam Ketika Nabi Adam tidur Kemudian Nabi Adam bertanya Kenapa Allah menciptakannya Siti Hawa menjawab agar dapat hidup bersama Kemudian Nabi Adam mengucap syukur Alhamdulillah Karena kini beliau tidak lagi sendiri Hawa bercerita kepada Nabi Adam Bahwa sebelum tidur para malaikat bertanya Siapa namanya Namun dia bingung untuk menjawab Kemudian Nabi Adam memberi nama Hawa Karena dia diciptakan dari diri Nabi Adam Dan mereka pun hidup tenang bahagia Tinggal di surga Di dalam surga mereka boleh menikmati semua makanan yang ada sesuka hati Kecuali satu pohon yang dilarang Allah Jika mereka memakan buah pohon tersebut Maka mereka termasuk orang yang merugi Di sisi lain melihat ada makhluk lain yang tinggal di surga Iblis merasa tidak senang Terlebih setelah peristiwa pengusiran Iblis dari surga Iblis pun membuat tipu daya untuk menyesatkan Adam dan Siti Hawa Saat Nabi Adam dan Siti Hawa berjalan-jalan di surga Menikmati semua ciptaan Allah Hawa mendengar kejauhan burung Dan bertanya Hewan apakah itu Nabi Adam menjawab Bahwa itu adalah burung yang sedang memuji Allah Dengan bahasanya Hawa pun bertanya Apakah dia mengerti bahasa binatang Nabi Adam menjawab Tidak Tetapi segalanya yang hidup ini Memuliakan Allah Mereka tahu cara memuji dan memuliakan Allah Namun tiba-tiba burung itu berhenti pergi jauh karena mati Hawa bertanya Tentang maksud dari mati Nabi Adam menjawab Kematian adalah tujuan akhir dari setiap makhluk hidup Hawa bertanya Apakah kita juga akan mati Tentu segalanya akan binatang Kecuali wajah Allah Jawab Nabi Adam Siti Hawa berkata Bahwa dia tidak ingin mati Dan meninggalkan Nabi Adam Kematian itu takdir Dan tidak bisa dihindari Jawab Nabi Adam Saat itu Iblis yang mendengar percakapan Siti Hawa dan Nabi Adam Memanfaatkan kesempatan Untuk melancarkan Tibu daya Pujuk rayu Kepada mereka Iblis pun berkata Kepada mereka Bahwa dia bisa menunjukkan pohon Yang mampu memberikan keabadian Dan kekuatan yang tak pernah runtuh Dengan kata rayuan Seolah Iblis memberikan informasi Untuk kebaikan dan penghormatan Kepada Nabi Adam Siti Hawa Bahkan Iblis berpura-pura baik Dengan siap menjadi pelayan setia Nabi Adam Iblis membujuk Nabi Adam Dan Siti Hawa Untuk mengikutinya Kepada pohon yang terlarang Yang mampu memberikan kekuatan abadi Atas izin Allah Tibu daya itu pun terjadi Nabi Adam dan Hawa Berjalan menuju pohon yang terlarang Sesampainya di pohon itu Nabi Adam berkata Bahwa itu adalah pohon terlarang Yang Allah telah melarang Nabi Adam Untuk mendekatinya Namun Iblis pergilah Apakah setelah mereka mendekati Terjadi sesuatu Bahwa buktinya Setelah mereka mendekati Tidak terjadi apapun Pada diri Nabi Adam Ataupun pada diri Iblis Iblis terus membuat Tipu daya akan Nabi Adam Dan Siti Hawa yakin Sehingga mau memakan Buah terlarang tersebut Nabi Adam menjawab Bahwa Allah melarang segala sesuatu Pasti ada alasannya Dengan muka yang seolah berkata jujur Iblis menjawab Dan meyakinkan Bahwa Allah melarang mereka Mendekati pohon tersebut Agar mereka tidak menjadi Abadi Seperti malaikat Iblis Laknatullah Itu pun bersimpuh Di hadapan Nabi Adam Dan mengucapkan Sumpah atas nama Allah Bahwa apa yang dia katakan Semuanya adalah benar Hal ini adalah bagian dari Tipu daya Iblis Untuk menjerumuskan Nabi Adam Dan Hawa Iblis juga berkata Bahwa rasa buah itu Sangatlah enak Dan meminta Nabi Adam Serta Sitihawa Untuk memakan buah itu Sepuasnya Atas izin Allah Yang terjadi Terjadilah Nabi Adam Dan Sitihawa Pun memetik buah pohon itu Lalu memakannya Maka setelah Mereka makan buah terlarang itu Terbukalah Aorotnya Dan mereka malu Serta merasa Bersalah Mereka pun menutupi Aorot dengan Dedaunan surga Iblis pun tertawa Terbahak Dan berkata Bahwa telah menang Atas Nabi Adam Dan Sitihawa Dan telah berhasil Menjadikan Nabi Adam Serta Sitihawa Makhluk yang berdosa Saat mereka Berada di surga Setelah kejadian itu Nabi Adam Dan Sitihawa Menyesal Karena telah Melanggar Larangan Allah Dan Allah pun Mengeluarkan mereka Dari surga Serta menurunkan Ke bumi